selamat siang selamat siang ini dia toko kicomannya yang pada akhirnya sekarang ada di lapangan Dewa 99, si Dewarjo tepatnya dan diselah-selah kesibukannya ngocokin tiga nomor gantangan ini ada satu hal yang ingin kita sampaikan dalam video ini tentang PMM maupun PKM jadi mau diagendakan di bulan Desember atau nanti di awal tahun baru ini ada satu tempat yang familiar tentunya khususnya untuk teman-teman yang biasa keluar kota itu ada di rest area Banjaratma The Heritage Banjaratma KM260B buat teman-teman biasa keluar kota menggunakan jalan tol pasti tempat itu sudah tidak asing lagi sekarang sudah lebih ramai tempat rest area itu dulu awal-awal serem rasanya serem banget rasanya ya rasanya sekarang setannya minggir sendiri jadi di tempat rest area itu parkirnya sangat-sangat muas terus di dalamnya itu di gedung tua ya bekas pabrik sebu banyaklah pedagang-pedagang souvenir segala macem pusat oleh-oleh UMKM terutama oleh-oleh dan serunya mas Levy sempat berinteraksi berkomunikasi dengan pengelola tempat itu menyampaikan niat mungkin lomba untuk PMM-PKM bisa ya bisa Alhamdulillah ya saya juga awalnya bisa apa enggak area yang mungkin menjadi pusat publik ya dalam arti yang siapa yang enggak tahu gitu kan area pabrik gula bandjaratma orang yang dari timur pulang ke barat begitu juga dari barat pulang ke timur pasti tahu ada tempat dimana itu pabrik gula yang dulu tidak pernah dipakai sekarang sudah menjadi apa rest area terbesar kalau benar terbesar ya yang itu sekarang sudah dihuni ratusan UMKM lagi dalamnya dan ada wahana wisata juga disitu konsotan anak-anak oh ada ya oh iya iya itu begitu kita masuk pintu masuk ada di sebelah kanan iya betul kita lurus itu masuk pembicin kontensi nah itu sebelahnya sebelah kanan ada gantangan loba kita gantangannya nanti tepatnya di depan masjid halaman masjid tapi kita enggak gagu masjid ya masih sisi sebelah kanan itu kan iya kan di tembok itu sih yang penataan bata merah itu yang besar itu yang sering buat foto-foto iya itu disitu itu akan ada gantang disitu jadi PMM PKM 24 gantangan mungkin satu-satunya IO yang lompanya di jalan tol jalan tol iya betul di jalan tol nah secara akses kalau berbicara akses itu sih bisa melalui tol dan nonton misalnya peserta datang dari Jakarta kalau yang dari Jakarta memang harus keluar dulu kan enggak bisa langsung masuk iya dong harus melalui pintu keluar berbes barat berbes barat nanti kemudian putar balik masuk lagi ke arah Jakarta masuk pintu tol berbes barat lagi menuju arah Jakarta jarak tilo lah ambil tilo langsung ke dalam res area itu begitu yang dari Jakarta pulang langsung belas-lasuk tol kalau udah dari Jakarta mau pulang ke Jakarta sudah di res area pasti langsung kan di alanya ke belas aja ya pulang iya udah ngetap tiket itu di depan ya dan untuk yang dari arah timur katakanlah dari Pekalongan dari Semarang Jogja Surabaya arah Jakarta langsung masuk langsung masuk terus kalau setelah lomba masuk tol lagi keluar dimana mereka ketika ingin balik arah kalau putar baliknya itu di tol bejagan oh penjaga exit tol bejagan ya ya exit tol bejagan udah tinggal los los ya pulang lagi betar lagi arah exit tol penjagaan dengan berbubus barut berapa kilo kalau dari eksel sekitar 17an 17 kilo gak jauh ya terlalu jauh gak terlalu jauh iya ngegas bro kita bukan naik bajaj banyak bajajnya mengena gak jauh ini ngegas jalan tol dan bahkan responnya dari pengelola tempat juga responnya alhamdulillah kemarin udah ketemu dengan Pak Mas Agung ya pengelola yang penanggung jawab pengelola situ bagian manager marketing welcome dan alhamdulillah juga karena TMM dan TKM ini kan punya konsep penyelenggaran event yang nantinya bisa bisa apa membawa inilah membawa hidup suasana perekonomian bahasanya kan khususnya untuk wilayah situ ya khususnya di wilayah ada sesuatu hal yang berbeda nah ini ini klik dengan misinya ini juga pengelola artinya kan semakin datang orang akan semakin punya potensi untuk beli disitu ngopi jadi jangan takut buat teman-teman gitu yang mau datang ke situ kopinya gak terlalu mahal ya kopinya ada yang 5000 juga kok bahkan ada yang 4000 jadi kembali ke masalah konsumsinya jangan khawatir itu kan resa area dimana netabene memang lebih mahal harganya tapi untuk peserta burung nanti akan dibuatan pedok sendiri ya untuk konsumsi murah tetap ya seperti biasa ya kopi 4 trik semoga acara kita nanti amin desember atau di awal tahun jauh kemungkinannya sih nanti di awal tahun baru saya rencana awal tanggal depan seperti piala presiden takut sama piala presiden takutnya sama Tuhan yang maha kuasa cuma menghormati aja oke lanjut tugas-tugas yang ini oh itunya datangnya terima kasih